Intro Di Yogyakarta, pariwisata dan perhotelan merupakan dua sektor yang erat saling bekerja sama untuk membangkitkan lagi dunia pariwisata. Pada masa pandemi seperti ini, pengunjung memang dituntut harus bisa memilah dan memilih destinasi serta penginapan yang akan dituju. Hotel Pandanaran Yogyakarta merupakan salah satu hotel yang direkomendasikan karena telah memiliki surat verifikasi beroperasi resmi dari dinas pariwisata setempat. Hal ini terbukti dengan fasilitas yang diterapkan oleh pihak Pandanaran. Dimulai dari akses naik yang hanya bisa dilakukan oleh petugas tempat, jadi tidak sembarang orang bisa mengakses lantai dua dan seterusnya. Nah, selain itu, wastafel untuk cuci tangan dibuat secara manual. Tanpa menyentuh keran, namun dengan menginjak pedal air dan sabun menggunakan kaki. Wow, unik sekali ya! Untuk tamu yang datang, pasti kami akan selalu menerapkan protokol yang sudah dianjurkan. Mungkin kadang-kadang jendengan melihat di beberapa, mungkin di kami juga ada, mungkin yang tamu tiba-tiba tidak pakai masker nih. Ya, itu aja kebijakannya bagaimana. Kami selalu akan, istilahnya apa ya, bukan, ya menegur ya, menegur secara halus, karena bagaimanapun juga mereka tahu. Kita juga dilima pada saat, waduh nanti komplain atau gimana. Tapi memang, itu memang kewajiban kami untuk menegur. Sales and Marketing Manager Pandanaran Hotel berharap sektor pariwisata pulih seperti sedia kalah. Di situasi yang memang belum bisa dipastikan berakhirnya pandemi ini, ia pun berpesan kepada seluruh para pelaku industri, khususnya perhotelan, untuk tidak berputus asa dalam membangun profit perusahaan industri pariwisata. Popitani Lamsari beserta tim Yogyakarta melaporkan.